Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Ompeng Tutorial Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Bagaimana cara menghitung jari-jari tabung Jika yang diketahui adalah Luas tabung Nah untuk lebih jelasnya Mari kita simak video berikut ini Hitunglah jari-jari tabung berikut ini Baik disini diketahui adalah Luas tabung dan tinggi tabung ya Nah karena yang diketahui adalah luas Maka kita gunakan rumus luas tabung Luas tabung rumusnya yaitu 2 dikali dengan P Dikali dengan R R ditambah dengan T ya Nah sekarang tinggal kita masukkan Angka-angkanya Luasnya tadi yaitu 528 Sama dengan 2 dikali dengan P nya yaitu 22 per 7 Dikali dengan R R nya belum diketahui ya Kemudian R ditambah dengan tingginya yaitu 8 Nah sekarang 528 dikali dengan R dikali dengan R ditambah 8 Nah sekarang 3696 Ini boleh kita bagi dengan 44 ya Sama dengan R dikali dengan R ditambah 8 3696 dikali dengan R dikali dengan R ditambah dengan R Nah ini boleh kita tukar ya penumisannya R kuadrat ditambah 8R sama dengan 84 Nah sekarang R kuadrat ditambah 8R min 84 sama dengan 0 Nah ini sekarang sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat ya Di video sebelumnya kita sudah pernah membahas materi persamaan kuadrat Linknya nanti akan kita letakkan di bagian deskripsi Silahkan teman-teman simak dan tonton videonya ya Agar teman-teman lebih paham cara menghitung persamaan kuadrat Nah sekarang kita masuk ke soal lagi ya R kuadrat ditambah 8R min 84 Ini caranya min 84 ini kita faktorkan Angka berapakah kalau dikali hasilnya adalah min 84 Kalau dijumlahkan hasilnya adalah 8 Angkanya yaitu angka 14 dan angka 6 ya Karena 14 kalau dikali 6 hasilnya adalah 84 Nah tetapi hasilnya harus min artinya salah satu angka dari 14 dan 6 ini harus minus Dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 8 Jadi 14 ditambah dengan min 6 ya Karena 14 ditambah min 6 hasilnya adalah 8 14 kalau dikali dengan min 6 hasilnya adalah min 84 Jadi faktor persamaannya menjadi R plus 14 Kemudian R min 6 sama dengan 0 R plus 14 sama dengan 0 Atau R min 6 sama dengan 0 Maka R satunya sama dengan min 14 Atau R duanya sama dengan 6 Nah yang memenuhi syarat untuk menjadi jari-jari tabung Yaitu 6 cm Maka jari-jari tabung yaitu 6 cm Demikianlah pembelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat Tetap saksikan video-video ompeng tutorial berikutnya Dengan cara klik tombol subscribe Like dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax